Oke selamat datang kembali di channel Junior Dev dengan saya Sofian Setiawan sebagai pemateri Kali ini kita akan mencoba untuk membuat desain menu responsif dengan CSS dan jQuery Di sini saya sudah membuat yang namanya halaman HTML yang sudah saya ketikan kodenya Di sini saya juga sudah mengimpor yang namanya CSS, file CSS dan juga library dari jQuery Nah buat teman-teman yang belum tahu jQuery bisa lihat video tutorial saya mengenai jQuery dan bagaimana cara menginstallnya Lalu kemudian di sini tempat kita mengetikan kode CSS-nya Oke di sini saya juga sudah menyiapkan gambar atau icon ini yang akan kita gunakan sebagai icon di website kita Oke lalu kemudian saya sudah menyiapkan juga untuk pendukung, telus pendukung yaitu color picker dan juga gradient generator Nah ini untuk output dari kode kita nanti Oke yang pertama adalah kita buat dulu pesan atau header untuk mengucapkan selamat datang Misalkan H1 seperti ini Lalu kemudian kita kasih inline style yaitu style text align center Oke dan kita kasih tulisan yaitu selamat datang di website saya Kemudian selanjutnya kita akan buat yang namanya sebuah div untuk menampung menu Jadi kita gunakan div id menu top Seperti ini Oke Lalu di dalam div id menu top Kita akan buat dua list ya nanti menggunakan unordered list Jadi kita gunakan ul seperti ini Dan di dalam ul kita kasih kelas Ini misalkan 0 Nah kelas 0 ini digunakan untuk tidak ditampilkan di website saat ukurannya desktop Jadi dia hanya tampil saat mobile Oke kemudian di sini saya kasih link Gunakan add ref Oke Nah lalu di dalamnya baru kita kasih list itemnya Oke Di list item ini di dalamnya kita kasih sebuah div untuk menampung image Agar nanti lebih mudah untuk memposisikan image Jadi kita gunakan image source Kita akan mengambil image yang ini Jadi c0 Jadi kita akan tuliskan c0.png Dan kemudian di bawahnya kita kasih h3 untuk keterangan tulisannya Jadi menu Oke Setelah itu Kita buat satu lagi list Nah di sini Untuk list yang kedua Ini tidak Dia akan muncul Di desktop Nah ini yang terhiden saat di desktop Ini yang muncul saat di desktop Lalu yang ini akan muncul di mobile Nah ini akan tersembunyi Dan ketika kita klik dia akan muncul Untuk menunya yang ini Kita akan ganti ini Misalkan 0.1 Lalu kemudian Untuk Sref nya ini Akan kita kasih kelas Jadi setiap list Setiap linknya itu Di UL kelas 0.1 Akan kita kasih kelas Oke Misalkan ini kelas 1 Lalu di sini Untuk image nya Akan saya ganti menjadi Home Seperti ini Makanya kita ganti menjadi Satu Lalu kemudian Untuk keterangan text nya Akan saya ganti menjadi Home Dan ini akan saya kopas di bawahnya Oke Oke Saya kopas di bawahnya Lalu Kemudian Saya ganti Yang ini menjadi 2 Oke Lalu kemudian Yang gambar ini Ini akan saya gunakan Ini C2 ini Jadi kayak gambar Customer service ini Kita ganti menjadi C2 Lalu kemudian Home ini Saya ganti About Oke Kemudian kita copy lagi Di bawahnya Nah Nah nanti kita akan membuat 5 menu Jadi ini untuk yang ketiga Jadi untuk yang ketiga ini Gambarnya juga Saya ganti menjadi C3 C3 nya ini Lalu untuk text nya Ini akan saya ganti menjadi Service Oke Kita kopas lagi Di bawahnya Sampai Yang kelima Nah ini yang keempat Oke Ini juga C4 C4 Gambarnya ini Oh iya Saya lupa Untuk keterangan Gambar ini Saya gunakan Dimensi 128 128 Dan saya Ambil dari Iconarchive.com Oke Kemudian yang disini Akan saya ganti Menjadi Blok Misalkan Seperti ini Dan kemudian Ini untuk 5 Jadi C5 Lalu C5 Gambarnya ini Oke Lalu yang ini Akan saya ganti Menjadi Contact Oke Kira-kira Sudah Seperti ini Cukup Lalu kemudian Kita akan Coba lihat Tampilannya Seperti apa Untuk sementara Nah Nah jadi Seperti ini Nah ini Tampilan sementara Jadi nanti Untuk yang mobile Dia hanya muncul Menu ini Sementara yang lain Terhiden Saat di desktop Yang ini terhiden Yang muncul Hanya ini Oke Selanjutnya Selanjutnya Kita akan Menuju Ke CSS Di CSS Ini Kita akan Tentukan Yang namanya Untuk Pengaturan Body Pengaturan Body ini Yang pertama Adalah Kita akan Tentukan Untuk Background Colournya Misalkan Saya akan Coba Untuk Mengambil Warna Dari Color Picker Misalkan Warna Biru Muda Seperti ini Lalu Kemudian Ini Saya Copy Oke Seperti ini Lalu Kemudian Font Family Karena Tadi Font Family Itu Berupa Times New Romance Saya akan Ganti menjadi Sun Serif Seperti ini Lalu Kemudian Kita Normalisasi Padding Kita Nolkan Lalu Untuk Margin Juga Kita Nolkan Kita Lihat Nah Jadi Seperti ini Selanjutnya Kita Akan Coba Untuk Membuat Menu Top Ini Dia Ingin Saya Ingin Lebarnya Ini Tidak Penuh Di Website Ini Lalu Kemudian Saya Tengahkan Oke Misalkan Menu Menu Top Menutup Jadi Pagar Menutup Lalu Kemudian Kita Kasih Margin Bukan Margin Top Tapi Margin 0 Auto Nah Nanti Dia Akan Ketengah Lalu Kemudian Karena Agar Nanti Ketengah Kita Harus Mengecilkan Lebarnya Ini Karena Kalau Misalkan 100% Lebarnya 1% Dia Akan Tidak Bisa Terlihat Di Tengah Misalkan Width Misalkan Ini 700 Pixel Lalu Kemudian Untuk Background Kita Bedakan Dengan Yang Di Atas Misalkan Background Hampir Warna Putih Seperti Ini Lalu Kemudian Kita Akan Buat Menu Seperti Ini Oke Kita Akan Buat Menunya Itu Menjadi Karena Nanti Akan Kita Gunakan Float Jadi Kita Gunakan Teknik Yang Biasa Digunakan Di Bootstrap Jadi Membuat Clear Clear Nanti Karena Menu Ini Akan Saya Buat Menjadi Horizontal Kita Buat Menunya Menjadi Clear Agar Tidak Terjadi Float Tidak Sampai Ke Elemen Bawah Misalkan Seperti Itu Jadi Kita Gunakan ID Menu Top Lalu Kita Pilih Ul Karena Untuk List Ul Ini Kita Kasih After Kenapa Saya memilih Ul Karena Yang kita Float Adalah List Jadi Ketika Ul Sudah Berakhir Maka List Selanjutnya Juga Tidak Float Oke Misalkan Menu Top Lalu Kita Pilih Ul Nah Ini Salah Satu Yang Sering Kita Lihat Di Kode Bootstrap Display Table Ya Nanti Saya akan Buat Untuk Bootstrap Untuk Tera Bootstrap Tapi Setelah Yang Ini Oke Seperti Ini Lalu Kemudian Kita Pilih Lagi Menu Top Kita Pilih Ul After Oke Ini Clearboard Oke Seperti Ini Cukup Jadi Maksudnya Adalah Ketika Menu Lalu Ini Saya Gunakan Float Jadi Dia Akan Tertata Horizontal Karena Float Itu Sangat Rentan Website Itu Apa Programmer Itu Biasanya Sangat Rentan Dengan Float Jadi Kita Gunakan Yang Sudah Pasti Untuk Mengakhiri Float Dengan Teknik Yang Biasa Digunakan Di Bootstrap Oke Lalu Kemudian Kita Akan Buat Untuk Menu Top Jadi List Kita Pilih List Item Lalu Kemudian Untuk List Style Akan Kita Buat Non Jadi Tidak Ada Bullet Lalu Kemudian Untuk Float Nah Ini Saya Kasih Float Misalkan Left Oke Kemudian Untuk Text Align Agar Nanti Text Tengah Jadi Kita Gunakan Center Lalu Untuk Width Width Karena Lebarnya Itu Adalah 20% Kita Kasih 20% Karena Apa Karena Listnya Itu Ada 5 Jadi 100% Dibagi 5 Sama 20% Agar Nanti Bisa Fix Kita Lihat Jadi Seperti Ini Nah Ini Nanti Pengecualian Yang Ini Oke Selanjutnya Kita Akan Coba Untuk Mencoba Untuk Agar Listnya Juga Tidak Float Jadi Jadi Saya Habiter Nanti Kalau Misalkan Kita Ketikkan Nanti Dia Akan Bermasalah Jadi Yang Atas Tadi Saya Copy Untuk OL After Ini Saya Copy Kemudian Saya Kasih List Karena Nanti Ada Elemen Di Dalam Yang Akan Kita Floatkan Juga Di Dalam List Oke Seperti Ini Kita Akan Coba Lihat Oke Selanjutnya Kita Akan Mencoba Untuk Memberikan Background Warna Jadi Kita Pilih Menutup Kemudian Kita Pilih UL Kemudian A Dengan Kelas 1 Lalu Kita Pilih List Oke Karena Tadi Untuk Yang List Itu Di Dalam Sebuah Encore Dengan Kelas 1 Maka Seperti Ini Untuk CSS Selektor Seperti Oke Selanjutnya Kita Akan Coba Untuk Memberikan Background Gradient Nah Yang Pertama Akan Saya Pilih Gradient Seperti Ini Kita Pilih Lalu Kemudian Untuk Orientasinya Akan Saya Pilih Menurun Menyamping Ini Oke Nah Disini Untuk Tools Gradient Dia Akan Langsung Buat Action Ketika Kita Pilih Kemudian Kita Modif Modif Dia Akan Mengubah Otomatis Kodenya Untuk Background Contoh Seperti Ini Kita Copy Nah Copy Gini Aja Gak Apa Lalu Kita Kopas Disini Nah Ini Kodenya Agak Banyak Kita Coba Untuk Rapikan Oke Kita Kita Akan Lihat Di Browser Bagaimana Tampilan Warnanya Nah Jadi Seperti Ini Migronya Ada Gradient Dikit Seperti Ini Lalu Kemudian Kita Akan Coba Untuk List Satunya Jadi Ini Saya Copy Kemudian Ini Saya Ganti Menjadi List Yang Kedua Jadi Yang Ini Ini Akan Saya Tambahkan Juga Background Misalkan Saya Kasih Warna Biru Misalkan Biru Yang Ini Oke Kita Klik Yang Miring Bawah Ini Kita Copy Text Lalu Disini Akan Saya Kopas Oke Coba Kita Lihat Nah Jadi Seperti Ini Lalu Yang Service Oke Yang Service Itu Adalah Tiga Untuk Untuk Yang Service Kita Beri Warna Misalkan Warna Orange Coba Kalau Kita Pilih Warna Orange Ada Ini Ya Yang Ini Kemudian Ini Saya Klik Yang Menuju Bawah Seperti Yang Tadi Kita Copy Lalu Kemudian Kita Kopas Disini Oke Nah Dia akan Tampilnya Seperti Ini Lalu Kemudian Yang Ke Empat Oke Ini Empat Yang Ke Empat Ini Saya Akan Kasih Warna Misalkan Warna Merah Atau Yang Ada Ini Aja Oke Lalu Kemudian Ini Saya Kopas Dan Yang Terakhir Yaitu Yang Kelima Yang Kelima Ini Saya Akan Pilih Misalkan Warna Hijau Yang Tadi Tapi Kita Akan Coba Untuk Lebih Gelap Oke Misalkan Seperti Disini Kalian Bisa Memodifikasi Opacity Warna Dan Sebagainya Lalu Otomatis Kodenya Juga Akan Berubah Disini Oke Kita Lihat Oke Sudah Lalu Selanjutnya Kita Akan Coba Untuk Memberikan Ukuran Huruf Dan Warna Untuk Setiap Setiap List Misalkan Menu Top Kita pilih Untuk Encore Lalu Kemudian Untuk Colour Saya ganti Menjadi Putih Nah Karena Warna Encore Itu Sebenarnya Biru Lalu Ketika Kita Override Menjadi Color Dia Otomatis Untuk Hover Dan Juga Kondisi Yang lainnya Dia tetap Putih Lalu Untuk Font Size Kita Akan Perkecil Misalkan 11 Pixel Oke Seperti Ini Oke Disini Ada Yang Namanya Space Yang Tidak Nampak Disini Dan Memakan Tempat Jadi Tidak Enak Dilihat Ini Karena Ada Display Table Tadi Oke Jadi Untuk Menghapusnya Kita Coba Untuk Untuk Menutap Itu Kita Coba Kita Geser Untuk Margin Misalkan Ini Menu Top Lalu Kemudian Kita Pilih Ul Seperti Ini Karena Ini Di Ul Pastinya Karena Ada Table Lalu Kemudian Untuk Margin Left Kita Kasih Misalkan 30 Pixel Oke Oh iya Ini karena Minus ya Jadi Minus 30 Jadi Karena Minus Jadi Dia Akan Ke Kiri Oh iya Masih ada Sisa Lagi Jadi Kita Tambahkan Misalkan 40 Oke Sudah Tidak Terlihat Oke Selanjutnya Kita Akan Coba Untuk Pengaturan Yang Lainnya Yaitu Saat Di Hover Ketika Di Hover Ini Tidak Ada Tampilan Yang Berbeda Saat Kita Mouse Tidak Kita Arahkan Di Menu Oke Caranya Adalah Kita Berikan Nanti Untuk Semacam Seperti Border Di Bawah Oke Ketika A Ini Saya Hover Maka List Itu Karena Border Akan Memakan Tempat Di Bawah Kita Berikan Aja Trick Box Shadow Kita Gunakan Box Shadow Lalu Kemudian Kita 0 Pixel Jadi Tidak Ada Sumbu X Lalu Kemudian Ini Min Part Pixel Agar Nanti Dia Ke Atas Dia Menjorok Ke Atas Lalu 0 Pixel Agar Tidak Ada Blur Dan Yang Terakhir Adalah Kita Berikan Warna Putih Seperti Ini Coba Kalau Kita Oh Ya Karena Ini Di Luar Jadi Tidak Terlihat Jadi Karena 0 4 Dia Ber Box Shadow Disini Kita Akan Coba Untuk Membuat Inset Jadi Agar Dia Kedalam Nah Jadi Seperti Ini Sudah Cukup Bagus Oke Selanjutnya Kita Akan Coba Untuk Div Dalam Sini Menu Dan Juga Di Gambar Seperti Ini Coba Untuk Menu Top Lalu Indif Oke Oh ya Disini ya Disini Akan Saya Kasih Margin Agar Nanti Ada Jarak Antar Tepi Jadi 5 Pixel Aja Kita Lihat Perbedaannya Karena Terlalu Mepet Oke Jadi Seperti Ini Sudah Lumayan Lalu Kemudian Untuk Image Kita Akan Coba Untuk Image Kita Kecilkan Misalkan Width 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 Itu 30 Pixel Dan Hick Itu Auto Dia Akan Mencoba Untuk Fit Dari Width Oke Jadi Seperti Ini Jadi Agak Mengecil Oke Kira-kira Sudah Lumayan Bagus Lalu Kita Juga Belum Atau Lupa Tidak Memberikan Ini Warna Oke Untuk Warnanya Misalkan Kita Akan Coba Untuk Mengkopas Yang Disini Ini Aja Oke Jadi Ini Menggunakan Kelas Yaitu 0 UL 0 Ya Berbeda Dengan Yang Tadi Jadi Dia Akan Offrite Dan Tidak Ada Kelas Yang Untuk Anchor Oke Kita Akan Coba Memilih Warna Misalkan Warna Ini Lalu Kita Kasih Gelap Oke Seperti Ini Lalu Kita Copy Oke Nah Jadi Seperti Ini Menunya Oke Selanjutnya Kita Akan Coba Untuk Agar Menu Yang Ini Tidak Terlihat Menu Yang Ini Tidak Terlihat Jadi Caranya Adalah Kita Ketikan ID Menutup Lalu UL Dengan Kelas 0 Kelas 0 Seperti Ini Kita Gunakan Display Non Jadi Dia Akan Tersembunyi Oke Jadi Seperti Ini Oke Disini Sudah Lumayan Bagus Untuk Menu Di Tampilan Desktop Kemudian Kita Akan Mencoba Untuk Membuat Tampilan Responsive Jadi Untuk Membuat Tampilan Responsive Kita Perlu Yang Namanya CSS Media Query Misalkan Kita Tentukan Untuk Maksimum Lebar Dari Perangkat Atau Screen Misalkan Untuk Biasanya Saya Lihat Di Bootstrap Itu Misalkan 768 Baik Itu Tablet Maupun Mobile Jadi Maksimumnya Misalkan Seperti Itu Nah Ketika Lebarnya Ini Di Bawah 768 Maka Menu Top Lebarnya Akan Saya Buat Misalkan 100% Oke Lalu Kemudian Untuk Menu Top Li Ini List Item Lebarnya Tadi Karena 20% Kita Akan Buat Menurun Jadi 100% Jadi Kalau 20% Tadi Float Akan Seperti Ini Kalau Misalkan 100% Dia Akan 100 Penuh Seperti Ini Dan Yang Lainnya Akan Turun Dan Akan Mendatar Kebawah Oke Selanjutnya Kita Akan Buat Untuk Menu Top Live Div Ini Karena Tadi Kita Sudah Tentukan Untuk Clear Untuk Float Jadi Yang Div Ini Akan Saya Buat Float Left Seperti Ini Jadi Agar Nanti Untuk Gambar Dia Akan Ke kiri Lalu Tulisannya Ke kanan Tulisannya Itu Akan Float Jadi Gambar Di kiri Tulisannya Di sebelahnya Kalau Yang Disini Kan Gambarnya Di atas Lalu Tulisannya Di bawah Oke Kemudian Kita Kasih Untuk Box Shedownya Akan Saya Ganti Tadi Untuk Menu Top Box Shedownya Ya Box Shedownya Akan Saya Ganti Kita Kopas Saja Saya Akan Ganti Menjadi Kalau Ini Di bawah Saya Akan Buat Dia Akan Di sebelah Kanan Seperti Ini Caranya Adalah Kita Balik Aja Ini Menjadi 0 Lalu Ini Menjadi Main Part Oke Ketika Main Part Dia Akan Bergeser Ke Kiri Untuk Box Shedownya Oke Kita Akan Coba Untuk Membuat Tambilan Responsif Jadi Seperti Apa Kita Klik Kanan Di Browse Di Halaman Web Lalu Kita Pilih Inspeksi Oke Kita Akan Coba Untuk Membuat Responsif Seperti Ini Kita Klik Yang Tunggal Device Toolbar Jadi Tampilannya Seperti Ini Tapi Mungkin Ini Bisa Lebih Disempurnakan Lagi Jadi Kita Coba Untuk Untuk Menu Top Tadi Yang Terhiden UL Dengan Kelas 0 Jadi Yang Ini Kelas 0 Kelas 0 Ini Akan Saya Display Lagi Karena Tadi Terhiden Display Blok Seperti Ini Oke Jadi Dia Akan Tampil Nah Jadi Seperti Ini Oke Disini Sepertinya Ada Sedikit Jeda Atau Space Yang Tidak Kita Inginkan Kita Coba Hapus Oke Itu Di List Misalkan Menu Top Kemudian UL Dengan Kelas 0 Lalu Di Dalamnya Itu Ada Encore Dan List Encore Dan List Kita Pilih List Ini Lalu Kemudian Untuk Margin Bottom Kita Min 10 Misalkan Lalu Kemudian Margin Top Oke Margin Top Misalkan Min 10 Ini Coba Kalau kita Reload Oke Sepertinya Masih kurang Misalkan Ini 15 Lalu Ini Juga 15 Pixel Oke Seperti Ini Jadi Dia Tidak Ada Ruang Yang Ada Di Atas Dan Ruang Kosong Yang Ada Di Bawah Lalu Ketika Mobile Maka Menu Yang Ini Itu Akan Terhidun Dulu Nah Kita Akan Gunakan Gquery Saat Kita Klik Menu Ini Dan Menampilkan Menu Bawah Oke Menu Top Kemudian ul .01 Jadi List ini .01 Kemudian Kita Display None Jadi Kembalikan Dari Yang Versi Desktop Oke Kita Kembali Lagi Di Desktop Jadi Ini Untuk Tampilan Desktop Dan Ini Untuk Tampilan Mobile Kita Reload Coba Nah Ketika Ini Saya Klik Maka Harusnya Ini Akan Muncul Nah Karena Tidak Muncul Karena Saya Belum Membuat Dropdown Menu Jquery Nah Kita Bisa Gunakan Trick Untuk Menampilkannya Ya Ini Dengan Menggunakan Yang Namanya Misalkan Disini Kita Ketikan Misalkan Saat Kelas 0 Kelas 0 Ini Diklik Dia Akan Menampilkan 0 1 Misalkan Kelas 0 Misalkan Dot Klik Lalu Menjalankan Function Oke Seperti Ini Nah Buat Teman-teman Yang Belum Belajari Jquery Bisa Belajar Video Tutorial Jquery Yang Sudah Saya Upload Di Channel Junior Def Nah Ini Ketika Menu 0 Ini Saya Klik Dia Akan Menampilkan Menu 1 0 1 0 1 Karena Tadi Kita Hidden Jadi Kita Gunakan Misalkan Slide Toggle Oke Misalkan 1 detik Seperti ini Oke Kita Lupa Belum Mengetikan Untuk Dokumen Ready Function Jadi Untuk Dokumen Ready Function Ini Digunakan Saat Kalau Halaman Sudah Berhasil Di Load Semuanya Maka Kita Baru Bisa Menjalankan Fungsi Ini Nah Ini Sangat Berguna Kalau Misalkan Halaman Kita Masih Loading Dan Ini Sudah Terinklut Di Website Ketika Dijalankan Maka Kadang Terjadi Error Karena Halaman Atau Ada Beberapa Elemen Yang Belum Berhasil Di Load Nah Seperti Ini Oke Kemudian Kita Simpan Nah Sekarang Saya Akan Ngetes Kita Reload Nah Ketika Ini Saya Klik Oke Sepertinya Ada Sedikit Salahan Oke Kita Lihat Kesalahannya Dimana Oh Ya Kesalahannya Sepertinya Ini Ada Di Saya Kurang Ini Kurang Apa Tanda Petik Ini Jadi Karena Ini Bukan Disk Tapi Ini Adalah Sebuah Kelas Yang Merujuk Pada Kelas Jadi Ini Bukan Disk Saya Lupa Biasanya Saya Gunakan Disk Jadi Sering Kelupaan Oke Coba Kita Reload Lagi Nah Ketika Kita Klik Coba Ini Agak Turun Nah Dia Akan Memunculkan Elemen Elemen Yang Menu Dropdown Ketika Kita Klik Lagi Dia Akan Tertutup Nah Ini Kegunaan Dari Slide Togel Yang Kita Gunakan Tadi Oke Jadi Seperti Ini Nah Coba Kalau Kita Kembali Oke Yang Terjadi Adalah Ini Akan Menghilang Karena Tadi Untuk Yang Kondisi Terakhir Dari 01 Ini Display Nya 0 Display Nya Non Jadi Tidak Ditampilkan Karena Kita Gunakan Slide Togel Contoh Kalau Misalkan Kita Kembali Lagi Disini Lalu Kemudian Kita Klik Maka Dia Akan Tampil Dan Ini Display Blok Jadi Tidak Non Lagi Ketika Saya Kembali Lagi Ke Desktop Menunya Akan Muncul Lagi Nah Ini Permasalahan Kalau Misalkan Pengguna Mengganti Ukuran Dari Perangkatnya Misalkan Untuk Yang Desktop Tadi Dimuncul Dan Di Mobile Tidak Muncul Nah Kita Ketika Saya Togel Device Toolbar Lagi Dia Akan Muncul Seperti Ini Sebenarnya Ini Tidak Terlalu Penting Tapi Kita Perlu Agar Ini Bisa Nyaman Untuk User Jadi Kita Perlu Trick Sedikit Di Sini Jadi Ini Karena Media Media Query Yaitu Maksimum 768 Untuk Yang Mobile Maka Untuk Yang Desktop Kita Tentukan Dia Akan Lebih 768 Maka Ini 769 Seperti Ini Di 769 Kita Akan Buat Menu Top Untuk UL Dengan Kelas 01 Jadi Menu Yang Utama Lalu Kemudian Kita Display Block Oke Kita Display Block Maka Dia Akan Ditampilkan Selalu Ditampilkan Di Halaman Desktop Tapi Ini Masih Kurang Kita Berikan Import Karena Apa Ketika Kita Hanya Mengetikan Display Block Ini Saja Maka Menunya Itu Akan Ter-override Dengan Inline Style Inline Style Ini Jadi Kita Override Dengan Menggunakan Not Important Oke Kita Reload Nah Seperti Ini Walaupun Disini Itu Menunya Ter-hidden Misalkan Ini Saya Hidden Ketika Saya Bentar Oke Saya Sedikit Ada Kesalahan Ini Harusnya Bukan Max Tapi Min Min With 769 Karena Tadi Agar Tidak Meng-offride Yang ini Jadi Ini 769 Nah Ketika 769 Kita Coba Lagi Nah Ketika Menu Utama Ini Terhidden Ketika Kita Kembali Ke Desktop Layar Ini Desktop Dia Akan Tetap Muncul Selalu Muncul Oke Kita Kembali Lagi Dan Ketika Kita Munculkan Dia Juga Tetap Muncul Oke Seperti itu Nah Itu Untuk Tutorial Dari Bagaimana Membuat Menu Responsive Kita Akan Mencoba Untuk Membuat Menu Responsive Lainnya Di Pertemuan Yang Akan Datang Oke Sekian Dan Terima Kasih